Halo Sobat DIY, berjumpa lagi bersama kita Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara cat multiplex anti gagal Nah ini dia bahan yang kita butuhkan Kita campurkan lem putih boleh merek Vox atau Raja Wali dengan kornis Dan kita campurkan juga dengan air sampai encer Dan setelah kita aduk, kita buat adonannya sampai encer seperti ini Kemudian kita lumuri ke media yang akan kita cat Tujuan dari tahap ini adalah untuk menutup pori-pori multiplexnya Disini saya menggunakan tangan, boleh menggunakan kapi Tapi kalau bisa jangan terlalu tebal, boleh diulangi prosesnya Kalau terlalu tebal nanti proses amplasnya agak lama Nah kalau kecil medianya ya gampang Tapi kalau lebih lebar, perlu hati-hati Kemudian kita jemur dan setelah kering kita amplas Disini saya menggunakan amplas yang cukup kasar, grid 100 Saya tempelkan ke multiplex dan saya gosok Setelah itu nanti masuk amplas nomor 320 Setelah 320 boleh naik menjadi amplas nomor 500 Kita amplas, kita gosok sampai benar-benar rata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah proses pengampalan selesai Kita campur primer Saya pilih merek ini Kemudian thinner yang saya gunakan adalah thinner jenis PU atau poliuretan Nah disini salah satu rahasianya Supaya hasilnya glowing Jadi gunakan thinner PU atau PU Terima kasih telah menonton! 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 cat yang digunakan adalah cat duko boleh merek apa saja merek nippe juga boleh Penta duroclose boleh enggak papa nah ini saya semprot beberapa kali beberapa layer supaya padat warnanya selamat menikmati selamat menikmati ini masih proses tahap cat jadi kalau mau lebih glowing lagi super super glowing boleh di clear dan clear yang saya rekomendasikan adalah yang HS atau high solid boleh juga yang di bawahnya karena ini juga sudah cukup glowing thank you terima kasih selamat menikmati